Gugatan sistem pemilu proporsional tertutup ini kental aroma politis nih, Mas Atang. Karena disinyalir akan membentungkan salah satu atau beberapa parpol nih. Nah, menurut Mas Atang seperti apa nih gugatan ini? Ya, yang pertama kan sebetulnya memang ini pemilu sudah mulai berjalan. Tahapan sudah berjalan, sehingga memang sebaiknya kemudian tidak di tengah tahapan. Meskipun kita dulu pernah bersejarah juga, di tengah tahapan ada perubahan ya. Termasuk juga substansi materinya sama begitu ya. Dulu kan semi. Nah, kalau ada dugaan publik saya kira wajar saja sebagai sebuah wacana ya. Apalagi bahwa kalau kita bicara tentang tertutup ini, saya melihatnya dua perspektif, Mas. Yang pertama adalah perusahaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Yang nomor 22, strip 24, pengujian undang-undang dulu pemilu tahun 2008. Yang kedua sebetulnya bagaimana kita memaknai-nya secara konstitusional. Kerangka berpikir konstitusi kita. Itu yang saya kira perlu kita diskusikan bersama, Mas. Terima kasih. 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 Terima kasih.